Ide Augmented Reality atau AR sebenarnya bukanlah ide yang baru. Namun menjadi semakin relevan saat ini karena alat bantu untuk membangun aplikasi AR sudah lebih matang. Salah satunya adalah Spark AR dari Facebook. Spark AR adalah alat bantu untuk berkreasi membuat efek-efek Augmented Reality untuk platform Instagram dan juga Facebook. Mirip seperti Photoshop atau Sketch untuk Image Editor, tapi ini untuk Augmented Reality. Kita bisa membuat efek ER sendiri, import model 3D, baik itu menggunakan programming ataupun tidak. Namun di video ini kita akan melihat penggunaan Spark AR Studio yang dikombinasikan antara GUI dan juga kode JavaScript. Langkah pertama untuk menggunakan Spark AR adalah mendownload Spark AR Studio yang ada di websitenya. Setelah di install, kita sudah bisa membuka dan tampilannya seperti ini. Kita bisa membuat project baru dan pilih blank project saja. Ini ada tampilannya GUI dari Spark AR Studio. Yang di sebelah kiri ada scene, kemudian ada asset di bagian bawah, lalu ada preview yang di sebelah kanan. Dan di tengah-tengah itu ada kamera angle. Kemudian di sini kita bisa mengganti facecam dengan wajah yang tersedia. Ataupun kita juga bisa menggunakan facecam atau kamera kita sendiri untuk melihat hasilnya secara nyata. Dari scene kita bisa menambahkan sesuatu dengan klik kanan, kemudian add. Contohnya kita bisa menambahkan face tracker untuk mengikuti gerakan wajah. Jadi apapun AR-nya yang ada di depan wajah kita atau di posisi manapun akan mengikuti wajah kita. Di sini posisi wajahnya masih dalam keadaan pause, jadi kita play dulu. Dan face trackernya sudah ada, tapi masih invisible. Berikutnya kita bisa menambahkan lagi, contohnya kita bisa menambahkan face mesh untuk mendeteksi wajah kita. Apakah mulutnya terbuka, mata, hidung, dan lain sebagainya. Dan juga mengikuti gerakan kepala kita tentunya. Untuk demo pertama kita akan menambahkan teks yang mengikuti gerakan wajah. Dan kita akan menambahkan plane untuk meletakkan teks di atas kepala kita. Dan kemudian face mesh-nya bisa kita hapus saja karena tidak dibutuhkan lagi. Plane ini bisa mengikuti wajah kita juga. Seperti yang terlihat masih bentuk catur, artinya belum ada tekstur yang di-apply ke sana. Kita bisa atur posisinya, baik itu sumbu X, sumbu Y, atau sumbu Z, ke atas, ke depan, dan ke kanan, kiri. Jadi kita akan taruh di atas kepala orang yang tertangkap oleh kamera, misalkan di Instagram, pada saat live, dan lain sebagainya. Kita juga bisa menggunakan kamera kita untuk emulasi secara lebih nyata. Berikutnya kita akan menambahkan teks, hanya saja 2D teks belum tersedia. Jadi kita harus menambahkan canvas terlebih dahulu. Dan canvas-nya kita set sebagai workspace, supaya bisa mengikuti gerakan wajah kita. Dan juga canvas-nya nanti akan kita pindahkan ke plane, sehingga dia akan mengikuti plane. Di sini bentuknya mirip seperti layer-layer. Kemudian di dalam canvas kita akan tambahkan teks. Dan saat ini teks-nya belum kelihatan karena di luar kamera, dan juga canvas-nya belum mengikuti gerakan wajah model kita. Jadi canvas-nya kita atur dulu posisinya sehingga mengikuti plane. Kita drag and drop saja ke dalam plane, dan sekarang canvas-nya sudah berada di bawah plane, sehingga teks-nya akan mengikuti gerakan wajah. Lalu kemudian, teks-nya kita atur sedikit sehingga lebih ke center, lebih ke tengah. Dan memang agak sulit untuk mengatur pada saat si modelnya bergoyang, jadi kita pause dulu supaya kita bisa lebih fokus di satu titik terlebih dahulu. Dan ketika kita sudah cukup puas dengan posisinya, maka kita coba hilangkan si plane-nya, supaya invisible. Dengan menambahkan material kosong. Dan kita add material yang biasa, bentuknya abu-abu saja, plane. Dan kemudian, si material ini atau tekstur ini akan kita kecilkan alphanya hingga mencapai 0%. Kita klik materialnya, dan kemudian kita inspect di sebelah kanan. Di sana ada opacity, opacity-nya kita drag sampai 0, sehingga dia transparan. Sekarang kita akan menambahkan script, javascript. Untuk mengendalikan teks yang ada di atas kepala si model. Kita nanti akan mengubah-ubah teks-nya dari kode. Kemudian kita copy path-nya dan kita buka di text editor. Ini adalah boilerplate dari kode yang di-generate oleh Spark AR Studio. Teman-teman bisa juga menggunakan typescript selain javascript. Di sini ada scene yang bisa kita gunakan untuk mendapatkan berbagai properti yang ada di scene yang di GUI. Kemudian ada juga diagnostik untuk mendiagnosa dari script kita. Kita bisa melakukan log, diagnostik ini seperti console log, yang bisa kita manfaatkan untuk debug juga. Di sini ada contohnya, untuk melakukan log ke console yang ada di Spark AR Studio. Seperti diagnostik.log, dan kemudian pesannya yang mau kita kirimkan. Nanti di Spark AR Studio, kita akan mendapatkan konsol yang bisa kita buka dengan show script di situ. Dan jangan lupa di play untuk menjalankan scene-nya, sehingga konsolnya atau pesannya juga di print. Kita bisa mendapatkan text yang ada di atas kepala si model dengan menggunakan scene.root.findFirst yang akan mendapatkan node yang pertama kali ditemukan atau yang paling atas. Dan kemudian kita simpan ke variable, katakanlah text node. Dan sekarang kita sudah bisa mengubah-ubah properti dari si text tadi. Dan jangan lupa ditambahkan await karena itu adalah proses asinkranes. Dan sekarang kita sudah bisa mengubah text-nya dengan text node.txt. Seperti ini. Dan sekarang tulisannya pun sudah berubah menjadi hello Spark. Kita bisa mengubah beberapa properti seperti font size, kemudian besar tinggi atau panjangnya container, dan lain sebagainya. Dan kita juga bisa mengubah posisinya supaya lebih proper. Karena sekarang sudah satu baris, jadi kita harus mengubah sedikit. Mungkin perlu di-pause dulu. Di posisi yang tepat. Oke. Dan di-rotate sedikit. Dan sekarang tampilannya sudah sesuai dengan keinginan. Oke, sekarang kita akan membuat counter. Jadi ketika hello Spark-nya di-click, dia akan menambahkan score. Yang pertama kita buat adalah item-itemnya, yaitu canvas untuk kita buat text. Kita namakan big canvas, dan kemudian modenya camera space. Jadi dia sifatnya static, tidak mengikuti goyangan kepala si model. Kalau world space, dia akan mengikuti goyangan atau arah kepala dari si model. Jadi kita menggunakan camera space. Sekarang kita tambahkan 2D text, untuk menyimpan score. Kita tambahkan text-nya di sini, score. Align-nya left, posisinya kita ubah agak ke atas sedikit. Kiri atas. Kita ganti warnanya menjadi warna yang berbeda, merah misalkan. Dan sekarang kita masuk lagi ke script. Sekarang kita tambahkan dependensi baru, yaitu touch gestures. Untuk, supaya bisa kita gunakan untuk di-tab atau di-click. Kita ganti text-nya menjadi click me, jadi supaya user tahu bahwa text ini yang harus di-click. Dan kemudian kita rename score-nya, supaya, score text-nya supaya lebih mudah ditemukan. Jadi kita gunakan lagi scene.route.find first. Score text di sini. Dan kita simpan counter-nya, mulai dari 0. Lalu kita akan mendefinisikan on-tab setiap kali user melakukan click di text click me yang di atas. Maka counter-nya akan bertambah. Sebagai informasi tambahan, di sini Spark AR menggunakan konsep reactive programming. Jadi kita harus melakukan subscribe. Sehingga setiap ada perubahan, kita tidak perlu melakukan assign ulang. Kita akan otomatis secara reaktif mengubah variable-variable yang dibutuhkan. Seperti i, kemudian score text, dan lain sebagainya. Dan kemudian kita ubah score text. Isi dari score text-nya menjadi score berdasarkan counter, yaitu i++. Dan terdapat error, unhandle promise. Karena ada permission yang harus kita tambahkan. Di capabilities, task gesture, kita hanya menggunakan tab gesture. Jadi kita klik tab gesture saja. Jika tidak digunakan, maka diberhentikan. Sekarang skornya sudah bertambah. Setiap kali kita lakukan tab atau klik. Kemudian, teman-teman bisa melakukan publikasi efek yang sudah dibuat dengan cara upload ke Spark AR Hub. Lalu kemudian tambahkan icon dan juga video contoh penggunaan efeknya. Berikutnya, teman-teman bisa submit efeknya ke Spark AR Hub dan tunggu selama 5 hari untuk proses penerimaannya. Dan apabila telah diterima, efeknya sudah tersedia untuk digunakan di Instagram maupun di Facebook. Dan bisa memberitahukan kepada teman-teman yang lain untuk menggunakannya juga. Dan tidak menutup kemungkinan untuk dimonetisasi. Itu dia tutorial singkat Spark AR. Jika teman-teman menyukai format video pendek seperti ini, silakan tulis kesan dan pesannya di kolom komentar di bawah. Dan jika teman-teman mempunyai ide untuk materi atau topik yang ingin dibahas berikutnya di tutorial pendek ini, silakan juga komentar di kolom komentar. Sampai jumpa!